Halo, perkenalkan nama saya Marco, saya Technical Director dari Raptor Indonesia Official dan saya mewakili UPOL dari Inggris untuk menjelaskan tips and tricks bagaimana untuk mengacat Raptor supaya hasilnya lebih maksimal atau lebih sempurna. Jadi nomor satu, sebelum kita mulai, kita harus visualisasi dulu tentang mobil yang mau kita cat. Mau seperti apa di catnya, apakah kita akan base coat area ini, apakah kita akan tekstur area ini, jadi seperti di mobil Cherokee ini ya, kalian bisa lihat teksturnya ini ada beda antara bodi dan fender. Fender ini lebih kasar daripada di bodinya. Jadi kalian harus bayangkan, seperti misalnya ini door jam, pintu, area pintu, saya rekomendasikan untuk daerah pintu ini hanya di base coat. Di base coat itu berarti jangan pakai spray gun UPOL yang tekstur. Kenapa? Karena kadang-kadang di sini ada karet, karet ini kadang-kadang ketemu dengan metal. Nah, ketika karet bertemu dengan metal, kadang-kadang itu tidak kerapet ketika hujan air akan masuk, hujan bocor. Jadi untuk area dalam, saya rekomendasikan hanya di base coat, tidak di tekstur. Oke, bagaimana mencapur base coat? Oke, ini bindernya, binder Raptor, dan ini harddunernya. Rasionya adalah 3 banding 1, kalau kalian pakai gelas ukur. Gelas ukur itu 3 banding 1, dan hardduner ini sebenarnya sudah pas di satu botol ini. Jadi konsep air Raptor itu fill, shake, shoot, di mana hardduner ini di fill, terus dikocok selama 2 menit, lalu masukkan spray gun, dan di shoot. Oke, untuk ke base coat, formulanya tetap sama, 3 banding 1, pakai gelas ukur. Lalu kalian boleh tambahkan PU thinner extra slow, polyurethane thinner extra slow. Kurang lebih sekitar 10-15%. Lalu kalian pakai spray gun biasa, atau spray gun HVLP, yang tipnya 1,5 mili atau 1,8 mili. Lalu kalian boleh base coat mobilnya. Oke? Jadi kalau saya dapat mobil Cherokee ini, setelah saya bayangkan, saya akan pakai kurang lebih sekitar 2 liter, ya, 2 liter itu akan saya pakai, saya pakai thinner, dan saya base coat dulu satu kendaraan semua. Supaya warnanya semua sama. Karena kadang-kadang kalau kita ngecat, kita nggak tahu warna aslinya apa, setelah di amplas ada warna putih-putih, terutama kalau merubah warna. Merubah warna itu sangat penting, kalau misalnya kita mau warnanya nggak belang, itu di base coat. Karena ada warna tertentu itu, warna seperti orange, kuning, yang warna candy ya. Warna di dalam itu bisa keluar kelihatan transparan di luar. Jadi lebih aman kalau kita base coat, dan pasti lebih rapi. Ya? Tapi kalian harus siapkan kurang lebih 2-3 liter, untuk nge-base coat satu kendaraan. Oke? Lalu kedua, saya mau share ini, Yupol Shoes Gun. Ini ada regulator angin. Jadi, alat ini sangat penting sekali, untuk mengatur tekanan angin. Standar dari Yupol itu adalah 3 bar, atau 40 PSI, dan di-spray di jarak kurang lebih sekitar 45 cm. Ya? Trigger ini jangan dimainkan. Jadi sekali di-shoot, terus continue, terus sambung terus. Ya? Jangan dimainkan. Oke? Jadi untuk mengecat Raptor, kalian harus lihat gini, tip dari spray gun ini, harus bertemu langsung dengan ujung dari panel. Jadi kita pakai spray, seperti gini ya. Jaraknya mungkin sekitar segini ya. Jadi kita spray, ini harus mengikut. Jadi dia harus tegak lurus. Ketika di sini, spray gun akan berubah seperti gini. Ya? Bayangkan kalau misalnya ini, kap mesin, kalian spray dari sini. Ya? Yang terjadi adalah, ketika kita spray, kalian akan lihat nanti ada garis di sini. Teksturnya itu akan panjang. Jadi pastikan, tangan itu tegak lurus. Jadi, selain tegak lurus, ya, pastikan, ini mulai dari ujung. Karena spray gun ini punya ciri khas, ketika dispray, dia akan bulat, tapi, daerah yang padat itu di tengah. Ya? Jadi ketika kalian spray, pastikan, cara spraynya itu, overlap, atau saling tumpuk. Saling tumpuk itu, seperti gini. Ya? Jangan dispray seperti gini. Spray pertama, layar pertama, layar kedua. Di sini, nanti kalian akan lihat, itu ada striping. Ada garis. Itu yang kita harus hindari. Ya? Jadi, ketika spray, pastikan itu, overlapping. Oke. Lalu setelah itu, saya tahu, mungkin banyak dari kalian, kadang-kadang ketika spray mobil, suka dipisah partnya. misalnya, ini kap mesin, atau misalnya bumper, dicopot, terus ditaruh di oven, atau di tempat terpisah. Ya kan? Lalu dispray, di antara mungkin, lokasinya berbeda, dengan mobil, atau, yang ngecat, berubah orangnya. Ya? Hal-hal ini akan bikin, lebih gak konsisten. Dan ini kita gak mau di Raptor. Ya? Raptor itu harus konsisten. Jadi sebisa mungkin, kalau kalian mau mempersiapkan part-partnya, panel-panelnya, silahkan dipersiapkan. Tapi ketika sebelum mulai ngecat, kalian harus pasang balik. Pintunya, kap mesinnya, fendernya, kalau bisa dalam keadaan menempel. Karena kenapa? Kita, ketika kita spray, akan lebih mudah untuk kontrol hasilnya. Ya? Kalau misalnya, saya ngecat bodi mobil hari ini, terus, udah sore, terus besok saya harus lanjut. Kap mesinnya, di oven, atau di tempat lain. Ketika besok saya ngecat, kap mesin, bayangin, mungkin tangan saya nggak sama, mungkin tekanan angin juga berubah, mungkin orangnya juga berubah yang ngecat. Nanti ketika dipasang balik, kalian akan lihat, ini mobil punya dua tekstur yang berbeda. Ya? Jadi, Raptor itu harus konsisten di empat hal. Empat hal. Nomor satu adalah kekentalan bahan. Jadi, kalau kalian ingin spray ini, misalnya kalian siapkan 8 liter, atau 12 liter, jangan dicampur hardener-nya bersamaan. Karena, di botol pertama, mungkin kalian akan dapat kekentalan sekian nih. Hasilnya bagus teksturnya. Nanti di botol ke delapan, atau ke sepuluh, ke dua belas, bahan ini akan jauh lebih kental daripada yang pertama. Karena hardener sudah bereaksi. Ya? Jadi, pakai Raptor, ketika mau dipakai botol ini, campur dengan hardener, di spray, ketika selesai, campur botol kedua, baru di mix, baru di shake, baru di spray lagi. Ya? Satu-satu. Oke? Nomor satu adalah kekentalan bahan. Nomor dua adalah, tekanan angin. Ada beberapa bengkel, yang kompresor utamanya itu, dia nggak dedicated untuk satu spray gun. Ada bengkel yang satu kompresor kecil, untuk satu spray gun. Tapi juga, ada juga bengkel besar, yang kompresornya mungkin 10 pk, dia punya tabung besar, dibagi ke bengkel. Nah, ini juga harus hati-hati, karena ketika kita sudah set, misalnya di sini, tiga bar, tapi di tempat lain ada pemakaian, kompresor juga di situ, anginnya keluar. Ini akan naik turun. Ya? Jadi perhatikan, sebisa mungkin, angin ini harus konsisten. Oke? Idealnya, dari UPOL itu adalah, tiga bar, dengan jarak 45 cm. Ya? Tiga bar, 45 cm. Tapi yang kalian harus tahu, ngecat raptor itu berbeda dengan, cat biasa. Bedanya apa? Tangan kita, geraknya harus pelan. Kalau cat biasa, pasti cepat. Ya? Dengan raptor, harus pelan. Dan, trigger ini, kalau bisa, jangan dimainin. Ya? Kalau mau ngecat raptor, sekali dipencet, langsung gerak terus, continue. selain dari, tekanan angin, yang harus konsisten, ya? Yang ketiga, adalah jarak. Jarak tembak, harus selalu sama. Ya? Biasanya, ketika di body, kita akan, spray sama. Tapi, di pilar A, karena bagian ini, sedikit kecil ya, sedikit tipis, biasanya, tukang cat, akan spray lebih dekat, jaraknya. Untuk, nutupin, tempat yang kecil ini. Nah, hindari spray juga, terlalu dekat, karena nanti, tekstur di body, dan di pilar, akan berubah. Yang di sini, mungkin lebih besar, lebih basah, dan di sini agak kering. Ya? Jadi, usahakan, dimanapun, tegak lurus, jaraknya sama, tekanan angin sama. Ya? Yang keempat, yang harus konsisten, adalah, kecepatan tangan, ketika mengecat. Kalau misalnya, kalian, ngecatnya sedikit bengong, di sini lebih pelan, di sini cepat, di sini pasti akan basah, dan di sini pasti akan kering. Ya? Ini juga harus kita hindari. Jadi, nanti kalau misalnya, areanya basah, kalian harus besarkan sedikit anginnya, lalu spray dari jauh, dan kalian harus lakukan dust coat, dust coat. Dust coat itu di aur-aur. Agak cepat tangannya, supaya menghilangkan, kesan basahnya sendiri. Oke, tips berikutnya yang saya mau share. Oke, ketika kita spray raptor, kadang-kadang di tekstur itu, suka ada cairan yang, keluarnya itu gak beraturan, tiba-tiba, plop, besar. Jadi, kalian harus siapkan dua, dua ini ya, boleh pakai ini, ini adalah puntung rokok, filternya, jadi ketika kita spray, ternyata ada area yang, blob keluar, pakai puntung rokok ini di belakang, langsung ditotol ketika masih basah. Jadi siapkan ini sebelum mengecat, langsung ditotol. Atau kalau kalian gak ada puntung rokok, kalian bisa pakai masking tape, ini. terus kalian pelintir. Ya. Pakai ini untuk notol. Kalau ada tekstur yang tidak rata. tips terakhir yang saya mau share adalah gini, ketika kita sudah selesai mengecat raptor, pastikan dalam waktu 30 menit setelah pengecatan terakhir, kalian cabut semua masking tape, semua koran atau plastik, kalian lepaskan. Jangan sampai raptornya kering, tunggu satu hari atau dua hari, nanti ketika kita cabut, catnya itu bisa ada cracking atau ikut terlepas. Jadi, waktu dia masih semi basah, dalam 30 menit harus dicabut. Waktu terbaik untuk serah terima kendaraan ke customer, adalah kurang lebih 7 hari setelah pengecatan terakhir. Jadi kalau kalian sudah ngecat body, terus mungkin 3 hari kemudian baru ngecat bumper, 7 hari setelah ngecat bumper, kita tidak mau resiko, kalau misalnya dalam waktu sebelum 7 hari, diserah terima ke konsumen, lalu terkena hujan atau terkena cuci oleh customer, atau supir, atau pembantu, nanti akan keluar bercak-bercak putih dicatnya. Jadi, waktu paling aman untuk serah terima adalah 7 hari. Waktu full curing raptor, adalah 21 hari, kalau kalian mau pakai untuk kegiatan off-road. Jadi, setelah 7 hari, mungkin luarnya itu sudah cukup keras, sudah cukup aman dari air, tapi kan karena raptor itu tebalnya 450 mikron, kalian harus tunggu sampai bawahnya itu juga keras. Jangan sampai atasnya keras, tapi bawahnya masih lembek. Jadi, mungkin itu saja tips yang saya bisa share. Semoga dengan tips ini, kalian bisa mengacat raptor lebih sempurna, dan hasilnya lebih wow. selamat menikmati. Terima kasih.